Polisi tetapkan Muhammad Arief Adi Prawiro, nahkoda kapal motor Dewaruchi Perkasa yang tenggelam di Gresik. Sebagai tersangka, nahkoda dinilai lalai karena tidak memiliki izin dan muatan kapal melebih batas. Polres Gresik Jawa Timur tetapkan nahkoda kapal Dewaruchi Muhammad Arief Adi Prawiro sebagai tersangka Senin Siang. Penetapan tersangka karena nahkoda mengetahui mesin kapal rusak namun tetap paksakan kapal berlayar. Muatan kapal juga melebihi kapasitas sehingga mengangkut seribu ton semen. Arief jalani pemeriksaan selama lima hari. Cukup bukti untuk dinaikkan sidik. Dan nahkodanya sudah kita lakukan upaya paksa, penahanan, dan diproses dengan Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008, Undang Pelayaran. Ancaman hukumannya 10 Tahun. Kapal Dewaruchi Prakasa yang mengangkut seribu ton semen tujuan Kalimantan tenggelam di perairan Gresik 1 November lalu. 9 dari 13 awak selamat, 2 ditemukan tewas dan 2 lainnya masih dicari. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET.